Salam sehat dan sumberingan, bertemu lagi dengan saya Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa Kopi Joy adalah blend Robusta dan Arabica. Kopinya dari Pulau Jawa. Nah, salah satu produk dari Kopi Joy adalah kemasan saset. Di mana kemasan saset itu per saset isinya 10 gram. Minimal belinya, kalau mau beli, satu pack. Satu pack itu isinya 10 saset. Saset-an dapat dibawa kemana saja. Sehari pengen ngopi tiga kali, silakan bawa saset, tiga saset. Sehingga cukup untuk tiga gelas atau tiga cangkir. Jadi kemasannya praktis, mudah dibawa kemana saja. Satu saset isinya 10 gram bubuk kopi. Dan Kopi Joy tidak dicampur dengan bahan pengawet. Tidak dicampur dengan pemanis. Sehingga di dalam satu saset itu terdapat 10 gram kopi bubuk yang siap disajikan dalam satu cangkir. Nah, mari kita melihat bentuk dari produk-produk Kopi Joy yang bentuknya saset. Sopat Kopi Joy ini adalah bentuk sasetnya. Saset yang isinya 10 gram bubuk kopi tadi. Kalau satu pak, itu saya buat pakai kemasan begini. Isinya 10 gram. Jadi ini satu pak. Satu pak kopi Joy saset. Ini adalah saset Kopi Joy. Isinya 10 gram. Yang ada bayi RT-nya. Yang bisa sobat Joy nikmati. Produk-produk Joy yang lainnya adalah seperti di meja saya ini. Nih. Disitu ada bentuk standing pouch. 200 gram. Dan 100 gram. Dan 1 kilo. Bentuknya begini. Ini 200 gram. Ini juga kemasan standing pouch. 200 gram. Tanpa bahan pemanis. Tanpa bahan pengawet. Ini adalah 100 gram yang bisa sobat kopi Joy nikmati. Produk tambahan lagi adalah kopi susu kekinian. Yaitu kopi susu gula aren. Ada juga cold brew. Suatu saat nanti akan saya sampaikan. Di dalam video saya berikutnya. Kalau sobat kopi Joy mau membuat kopi tubruk ada di video saya yang lalu-lalu. Sekarang kita lihat yuk bagaimana caranya menyeduh kopi Joy dalam kemasan saset itu. Mari saya kasih tahu resepnya Joy. Cara membuat atau menyeduh kopi pupuk saset ala kopi Joy. Sobat kopi Joy. Caranya menyeduh Joy saset sangat gampang. Sedihakan canggir. Ya canggir kira-kira 180. Kebagian anggir yang Joy saset tadi kita potong. Kita potong atasnya. Kita potong. Oke. Joy saset ini kita potong. Lalu kemudian kita buka. Kita tuangkan ke canggir. Persis satu saset adalah untuk satu canggir. Siapkan air panas. Siapkan air panas. Tuangkan ke dalam. Canggir. Setinggi. Kopi. Yang ada di dalam canggir. Tunggu 30 detik. Setelah 30 detik. Kita tuang sebanyak canggir. Kita tuang airnya sepenuh canggir. Sesuai dengan berapa. Kita tunggu selama 3 sampai. 4 menit. Setelah 3 menit. Atau 4 menit. Kita adik kopinya. Kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Kalau mau dihitung 25 sampai 30 detik. Kita sudah mendapatkan kopi joy. Metode seduh-dublu. Kita seruput ya. Seruput joy. Setelah kedua. Mengerak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!